oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekakan di tojang 127 ya kali ini saya akan berbagi tips ya yaitu 2 tips cara meningkatkan pengunjung blog secara otomatis atau secara alami nah disini untuk perlu diketahui rekakan yang namanya kita sebagai seorang blogger tentu yang namanya turun naik pengunjung itu wajib dan itu memang harus kita alami dan kita harus sabar dengan hal itu karena itulah salah satu proses kita untuk mencapai kesuksesan mencapai sebuah visitor yang banyak nah disini saya akan berbagi sesuai dengan pengalaman saya pribadi yaitu 2 tips meningkatkan pengunjung blog secara alami nah disini pertama cara yang pertama adalah yaitu secara alami untuk secara alami rekakan disini pastikan anda sudah bisa membuat konten yang berkualitas ya contoh disini saya terterakan nah untuk konten berkualitas itu seperti apa sih nah konten berkualitas itu adalah konten yang sudah sesuai dengan standar SEO atau Seer Engine Optimation yang disukai sama Google kualitas konten kita sudah jelas kemudian dia ada informatif disana sumber-sumbernya sudah jelas serta juga bisa menghibur daripada pembaca para pembaca atau para PC editor itu merasa nyaman ketika berada di blog kita contoh seperti ini ini RPP saya saya membuat RPP tentang RPP satu lembar dan disini nama blognya juga RPP satu lembar jadi sesuai dengan judulnya nah jadi konten berkualitas itu adalah salah satu cara yang paling alami cara yang paling natural kita bisa lakukan untuk meningkatkan pengunjung kita nah jangan di skip video ini karena nanti pada akhir video saya akan berbagi template serta berbagi daripada artikel artikel gratis, artikel backup-an semua ini saya akan bagikan nanti pada akhir video nah itu cara yang kedua sorry cara yang pertama selanjutnya adalah menggunakan blog walking nah blog walking ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan daripada PC tour blog kita contoh disini pada akhir daripada artikel ini ini ada orang yang komentar nah untuk blog walking itu adalah kita komentar dengan cara kita berkomentar pada blog orang kemudian yang memiliki blog itu nanti akan mengklik link itu dan menuju ke blog kita seperti itu contoh seperti ini ya jadi komentar lah dengan komentar yang relevan sangat berkomentar sangat bermanfaat guys atas RPP nah sesuai dengan judulnya ya RPP satu lembar ini sekedar contoh saja nah setelah kita anu seperti ini kita coba langsung publish ya kita komentar dengan cara publish seperti ini maka kita sudah berkomentar ya nah kita sudah berkomentar disini kita tunggu prosesnya nah kita lihat dikeser di bawah maka disini ada komentar nah jadi yang miliki blog ini nanti dia akan klik link ini rekan-rekan ya yang gameplay ini nanti ini yang namakan blog walking ya atau istilahnya itu di dunia blogger itu itu BW nah salah satu cara kita untuk meningkatkan visitor kita disini dan ini juga besar pengaruhnya terhadap algoritma Google ya sehingga kita disukai sama Google dan menjadikan blog kita itu berkualitas dan dipercayai sama Google nah seperti itu rekan-rekan coba saya klik disini nah seperti ini nah maka dia akan ke blog itu rekan-rekan ya yaitu ke blog game free seperti ini nah ini namanya blog walking atau istilah BW nah kemudian selanjutnya adalah menggunakan backlink nah untuk backlink sendiri rekan-rekan kalau memiliki budget atau memiliki dana yang besar ya saya sarankan Anda silahkan anak backlink di situs-situs besar seperti situs Max Manroy di Tribune News atau bisa juga di Mas Timon disini bisa kita menanam backlink dan itu sangat besar pengaruhnya bisa menaikkan daripada DAPA blog kita ya untuk backlink disini kita lihat di artikel ini ada yang menanam backlink disini rekan-rekan ya kita coba klik ini maka dia akan ke blog lain ya ini disebut dengan backlink maka dia akan ke blog lain kita coba klik nah maka dia akan ke blog orang ya nah ini adalah salah satu cara menanam backlink atau cara meningkatkan visitor blog seperti ini dia sudah lama bloknya sudah beda dan ini adalah backlinknya ya dan tentu visitor kita akan meningkat dengan cara backlink seperti ini nah kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan cara kita bergabung dengan grup-grup blogger di Youtube bisa juga grup blogger di Facebook nah di Facebook sendiri sangat banyak sekali grup blogger ya ada blogger Indonesia disini sangat banyak sekali kita coba tuliskan nah seperti ini nah blogger Indonesia tinggal kita gabung nah di grup-grup ini kita bisa sharing disana dan kita juga bisa termotivasi secara natural karena banyak rekan-rekan yang membagikan dan memberikan motivasi-motivasi terkait tentang blogger bagaimana cara kita menulis yang baik ya kita terbiaya motivasi di grup-grup ini sehingga Anda perlu untuk bergabung di grup-grup blogger seperti ini nah ini salah satu cara kita untuk meningkatkan visitor blog kita yaitu dengan cara bergabung di grup-grup blogger kemudian kita bisa saling bewe ya seperti tadi bisa saling tukar link bisa juga saling mengunjungi seperti itu dan banyak manfaat lainnya ya ketika kita bergabung di blogger dan juga di whatsapp banyak sekali ya buat Anda ingin gabung di whatsapp silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah tapi dengan syaratnya like dan subscribe agar kami bisa menggabungkan Anda di grup-grup blogger di whatsapp seperti itu rekan-rekan ya nah kemudian itulah cara alami ya cara alami yang saya tunjukkan kepada Anda tadi itu yaitu dengan menulis artikel SEO kemudian blog walking backlink dan bergabung di dunia blogger atau di grup-grup blogger kemudian cara yang non-alami ya ini cara yang agak nakal rekan-rekan ya mohon maaf saya bukan mengajarkan cuman saya berbagi pengalaman ya cara non-alami ini atau cara non yang istilahnya agak nakal ini merupakan cara yang sangat signifikan dan memang cepat sekali kita mendapatkan pengunjung cuman nanti efeknya di blog kita sendiri kita hanya bisa mendapatkan pengunjung ketika ada berita-berita trending seperti sekarang ini terkait dengan copic atau virus corona ya copic-19 virus corona yang memang menjadi senjata buat perkarakan blogger untuk menulis artikel tentang copic-virus seperti cara mengatasinya obat-obatnya cara menghindarinya bagaimana cara gejala-gejalanya dan itulah sebuah kata kunci yang sangat menarik dengan kata-kata yang viral seperti itu nah untuk disini cara yang non-alami yang pertama adalah kita share link kita di media sosial ya share di media sosial di facebook contoh seperti ini saya coba sudah saya sudah sharekan di facebook dan itu sangat efektif sekali rekan-rekan ya jadi orang akan mengkliknya nah contoh seperti saya perlihatkan disini ada baru saya share di facebook sudah saya share disini naik seperti ini bentar nah seperti ini nah ini adalah blog yang saya share tadi ya ini namanya info info guru karyawan strip id blogspot.com dan ini bukan blog utamanya rekan-rekan ya coba kita buka dulu blog ini nanti dia akan link ke blog lain ke blog saya yang asli dan ini adalah cara saya untuk meningkatkan visitor saya ya nah seperti ini kita lihat disini nah ada di bawah itu bilang klik disini nah ada pun persyaratannya bisa klik disini rekan-rekan ya nah nanti akan langsung ke blog saya karena blog saya sudah tidak bisa ngeposting di facebook karena di blog diblokir sama facebook nah itu karena terlalu sering untuk share-share link itu sehingga diblokir sama facebook caranya adalah kita buat blog baru kemudian kita nanam backlink disana dan itu langsung ke blog utama kita nah itu seperti kayak piramida rekan-rekan ya jadi inilah cara nakal atau cara yang non-alami yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan visitor blog kita dan perlu diketahui bagi kita semua bahwa ketika kita nge-share di facebook itu jangan sampai kita nge-share yang tidak sesuai dengan grup atau tidak relevan dengan grupnya misalkan anda ingin meng-share tentang buku atau rpp seperti itu jadi silahkan share di grup facebook itu yang tentang pendidikan yang ada grup pns nya itu bisa juga yang ada grup pembelajarannya silahkan share itu di grup yang relevan ya jika anda tidak mau di-kick atau di-blokir sama facebook karena biasanya biasanya admin itu akan melaporkan ketika ada link-link yang tidak relevan dengan kebutuhan grup seperti itu jadi harus kita share ke link-link yang sesuai dengan kebutuhan grup nah itu dia cara kita untuk meningkatkan visitor blog yang itu ada cara alami dengan mengikuti artikel SEO kemudian cara yang kedua yaitu non-alami dengan cara share ke media sosial backlink yang tidak berkualitas serta share ke facebook yang atau grup yang relevan seperti itu nah semoga dan seperti janji saya tadi sekarang saya akan membagikan daripada artikel backup-an sama template disini ada banyak template saya miliki baik template dari mas Sugeng maupun dari mbak Igenil atau dari mas Timau sendiri disini sangat banyak saya punya saya coba tunjukkan kepada anda ya ini dia rekan ya template kita coba bukakan ya ini dia semua template silahkan buat anda ingin template ini silahkan tinggalkan pada kolom komentar di bawah dengan syaratnya like dan subscribe tinggalkan email anda untuk kami kirimkan daripada semua template ini ya tapi syaratnya like dan subscribe nah ini untuk templatenya kemudian untuk artikel backup-annya disini sangat banyak sekali ada artikel bahasa Inggris ya ini dia kemudian ada juga artikel bahasa Indonesia ini tentang resep atau tentang mp3 pekerjaan komputer kesehatan yang semuanya disini ada ya ini artikelnya tinggal di import maka dia akan masuk otomatis di blog anda oke gimana semoga bermanfaat dan buat anda ingin daripada artikel maupun templatenya silahkan tinggalkan email anda tapi dengan caranya like dan subscribe oke thank you syukur semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati